Iya, selain alasan kesehatan dan kemanusiaan Presiden menegaskan, pembebasan Abu Bakar Bashir telah melalui pertimbangan panjang bersama Kapolri dan para pakar. Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, terakhir dengan Pak Israel. Pemirsa terkait pembebasan tanpa syarat terpindana kasus terorisme Abu Bakar Bashir, maka kuasa hukum Abu Bakar Bashir dan penasihat hukum Presiden Jokowi Dodo menggelar press conference. Kedua belah pihak meminta agar pembebasan ini tidak dibawa ke ranah politik, hanya karena dilakukan pada saat tahun politik. Dan kita akan bergabung dengan Lineke Utsiki untuk meminta informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Lineke Utsiki. Apakah yang disampaikan oleh pengacara Abu Bakar Bashir terkait pembebasannya? Nah, ini memang alasan kemanusiaan, bagaimanapun juga sudah tidak pantas usaha Abu Bakar Bashir berada di dalam Bapakar Bashir. Nawayogi dan juga pemirsa terkait dengan pembebasan tanpa bersyarat dari terpindana kasus terorisme, yakni Utsad Abu Bakar Bashir, maka hari ini di gelar press conference yang terdiri dari kuasa hukum dari Utsad Abu Bakar sendiri, yakni Muhammad Mahendra Datal, dan juga penasehat hukum pribadi Presiden Joko Widodo, yakni Yusril Isha Mahendra. Dalam press conference hari ini memang telah ditekankan beberapa hal. Yang pertama adalah kuasa hukum dari Abu Bakar Bashir sendiri meminta agar terkait dengan pembebasan ini tidak dibawa ke dalam ranah politik, meskipun pembebasan tanpa syarat terhadap terpindana kasus terorisme ini terjadi pada tahun politik. Dan memang jika kita lihat ataupun telah akasusnya sendiri, memang Abu Bakar Bashir sendiri sudah mendapatkan remisi selama 36 bulan ataupun 3 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2018. Sehingga seharusnya Abu Bakar Bashir sendiri sudah dapat bebas bersyarat pada tanggal 13 Desember tersebut. Namun terpindana kasus terorisme tersebut enggan untuk menandatangani status bebas bersyarat dikarenakan tidak sesuai dengan prinsipnya. Gimana jika memang Abu Bakar Bashir sendiri menandatangani status bebas bersyarat tersebut, dirinya harus mengakui kesalahan, tunduk kepada NKRI dan juga kepada Pancasila. Sedangkan Abu Bakar Bashir sendiri menilai bahwa dirinya bukanlah dalang dari kasus terorisme dan juga mencintai negara kesatuan Republik Indonesia sendiri. Dan memang kemudian penasehat pribadi dari, ataupun penesah tukung pribadi dari Presiden Joko Widodo kemudian sudah berdiskusi juga dengan Presiden Joko Widodo untuk meringankan pembebasan dari Abu Bakar Bashir sendiri. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi kesehatan Abu Bakar Bashir yang sudah berangsur turun karena pada akhir 2017 silam memang Abu Bakar Bashir sendiri sempat mengalami penyakit pembekakan kaki pada 2017. Kemudian juga Abu Bakar sendiri merupakan terpidana yang paling tua yakni sudah berusia 81 tahun serta aspek kemanusiaan dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Abu Bakar Bashir yakni Muhammad Bahedra datang. Bahwa perjalanan menuntut pembebasan Ustadz Abu Bakar Bashir itu sudah sejak lama kami lakukan. Kami tim pengacara muslim dan juga kuasa hukum Ustadz Abu Bakar Bashir ini bukan tiba-tiba lagi duduk-duduk dapat anugerah atau dapat buah jatuh pembebasan. Bukan. Ya Bibi Risa dan juga Nawayogi itulah tadi pernyataan dari kuasa hukum Abu Bakar Bashir yakni Muhammad Bahedra datang terkait dengan pembebasan tanpa syarat yang dilakukan oleh Abu Bakar Bashir. Dan memang rencananya Abu Bakar Bashir sendiri direncanakan untuk bebas tanpa syarat pada pekan dekan namun belum dapat dipastikan kira-kira pada tanggal berapa Abu Bakar Bashir akan dibebaskan. Dan jika kita lihat kasusnya sendiri memang pada tanggal 16 Juni 2011 Majelis Hakep Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis Abu Bakar Bashir untuk pada putusan 15 tahun penjara karena terbukti bersalah tindak pidana kasus terorisme. Kembali ke Anda Nawayogi. Baik terima kasih Lineke Utsiki langsung dari kantor tim pengacara Muslim Mahendra Data di Fatmawati Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.